Bupati Mas Huri menyoroti kinerja badan usaha milik daerah Bungo yang tidak mampu menghasilkan PAD bagi daerah. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati usai melakukan rapat paripurna penyampaian kata akhir fraksi DPRD Bungo terhadap ran perda APBD perubahan tahun anggaran 2019. Kami akan terus memperbarui informasi Anda melalui program berita Jek TV lainnya. Selain itu, informasi Jek TV juga dapat diakses melalui ofisial media sosial Jek TV di bawah ini. Sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kito. Rapat paripurna penyampaian kata akhir fraksi DPRD Bungo terhadap ran perda APBD perubahan tahun anggaran 2019 berlangsung di ruang rapat utama DPRD Bungo Senin 30 September. Dalam penyampaian kata akhir fraksi oleh anggota DPRD Bungo, Dedet Jumiko menyampaikan berbagai usulan yang disetujui oleh pemerintah Kabupaten Bungo, termasuk di dalamnya usulan dari fraksi Partai Amanat Nasional yang mengusulkan kepada pemerintah Kabupaten Bungo untuk menaikkan gaji tenaga honorer menjadi Rp1 juta per bulan. Selain pertimbangan kesejahteraan honorer, kebijakan untuk menaikkan gaji ini juga sebagai implementasi aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, Serangkaian mekanisme perubahan APBD tahun keanggaran 2019 secara yuridis formal telah mengacu pada ketentuan pasal 316 ayat 1 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan diperjelas pada permendakri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan permendakri nomor 38 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2016. Bupati Bungo Mas Huri mengatakan, meski paripurna penyampaian kata akhir fraksi DPRD Bungo terhadap peran perda APBD perubahan tahun anggaran 2019 telah selesai dilaksanakan, namun masih ada sejumlah tahapan yang harus dilalui, yakni evaluasi dari Gubernur Jambi. Di mana hasil evaluasi tersebut akan dilakukan paripurna kembali oleh Dewan dan Pemerintah Kabupaten Bungo. Dalam kesempatan ini, Bupati Mas Huri juga menyoroti keberadaan BUMD Bungo yang terkesan jalan di tempat. Persoalan BUMD Bungo tidak hanya menjadi perhatian serius pihak DPRD, namun juga menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Bungo. Hingga saat ini BUMD Bungo tidak mampu menghasilkan tambahan untuk pendapatan asli daerah. Ini menjadi catatan kita, tapi sampai hari ini kan kita tidak menambah penyertaan modal. Kalaupun ada penambahan modal, itu tentu harus jelas skor bisnisnya. Jadi sampai sehari ini, bukan hanya menjadi perhatian DPRD, tapi juga menjadi perhatian kami sebagai pemerintah daerah. Sampai hari ini, BUMD tidak menghasilkan untuk tambahan pendapatan asli daerah. Ini menjadi pecatatan serius. Sekarang BUMD itu cuma bertahan ya, bertahan dengan skor bisnis yang tidak begitu jelas. Nah, mereka juga tidak bisa berjalan, kita juga ragu untuk menambah. Kita evaluasi ya, evaluasi nanti baru. Bagaimana menajemennya, Pak? Evaluasi menajemennya juga baru. Nah, nanti itu yang nilai jelas ada yang nilai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!